Bismillahirrahmanirrahim Jamaah Masjid Al-Irsyad Dan Mitra Muslim yang dirahmati Allah Akhir-akhir ini Kita menyaksikan betapa Perubahan zaman yang begitu dasyat Betapa perubahan sistem sosial yang begitu cepat Dan betapa cepatnya pula perubahan Moral manusia ini Kita dengan adanya informasi Teknologi informasi mendengar Ibu-ibu membunuh anaknya Suami membunuh istrinya Istri membunuh suaminya Pembunuhan berencana dan lain sebagainya Itu terjadi di negara yang mayoritas berpenduduk Beragama Islam Selain daripada itu Kemiskinan, kebodohan Dan segala macam tindakan, maksiat Begitu canggihnya terjadi di lingkungan kita Ini semuanya adalah sebuah masalah besar Dan kita adalah manusia-manusia yang berada di dalam masyarakat yang seperti itu Para pakar mengatakan bahwa masyarakat kita ini sedang sakit Masyarakat kita ini sedang mengalami gangguan jiwa Orang-orang sudah tidak peduli lagi dengan masalah agama Ulama dilecehkan Di sekolah sudah terjadi dekadensi moral yang luar biasa Narkoba sudah masuk ke sekolah-sekolah Ini seperti apa Tawaran Islam Seperti apa sebenarnya Islam yang seharusnya Kalau orang mengatakan bahwa ini adalah hasil dari Orang-orang yang beragama Islam Itu satu kesalahan besar Bangsa ini rusak bukan karena Islam Tetapi karena jauh dari Islam Bangsa ini sakit bukan karena mereka menjalankan agama Islam Karena mereka justru jauh dari menjalankan syariat Islam Saya ingin Kembali kepada cerita zaman Rasulullah SAW Kita pada petang dan suri hari ini Akan berbicara mengenai generasi Rabbani Ini sebuah cerita yang terjadi Kemudian menyebabkan sebuah ayat turun Kepada Rasulullah Suatu ketika orang-orang nasrani mendatangi Rasulullah SAW Kemudian bertanya kepada Rasulullah Ya Muhammad Kayaknya kamu ini ingin bahwa kami ini menjadikan kamu Tuhan Sebagaimana orang nasrani menjadikan Isa sebagai sembahannya Atau menjadikan Isa sebagai Tuhan Kepala daripada orang nasrani Najran itu Kemudian menambahkan Benarkah ya Muhammad Apa yang engkau inginkan Seperti begitu Tidak mungkin saya disuruh untuk melakukan itu Dan saya tidak diutus untuk itu Kemudian turunlah ayat yang berbunyi Tidak wajar seorang manusia Yang oleh Allah diberi kitab dengan hikmah dan nubuah Kemudian menyuruh orang-orang itu menyembahnya Jadilah kamu hamba-hambaku Walakin Lanjutan daripada ayat ini Walakin kunu rebhaniyin bima kuntum tu'allimun alkitab Wa bima kuntum tadrusun Jadilah kamu rebhaniyin Nah kita akan jelaskan apa arti rebhaniyin Jadilah kamu orang-orang rebhaniyin Yang membaca kitab dan mempelajarinya Kamu ini siapa Kamunya adalah umat islam Tetapi mungkinkah seluruh umat islam Mempelajari kitab dan menjadi orang rebhaniyin Tidak mungkin Ada orang-orang yang oleh Allah ditakdirkan menjadi orang yang alim soleh Dan ada orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Menjadi orang yang talib ilmi Dan orang-orang awam Ada orang-orang khawas Ada orang-orang awam Kisah ini menunjukkan bahwa Apa yang sebenarnya menjadi Desain dari masyarakat islam Ataupun konsep masyarakat islam Itu adalah masyarakat yang dipimpin oleh orang-orang yang disebut dengan rebhaniyin tadi Orang-orang yang seperti apa rebhaniyin itu Pertama adalah Orang-orang yang mengenal Tuhannya Orang-orang yang mengenal Tuhannya dan mentaati Tuhannya Mengenal Tuhan bukan sederhana Orang yang mengenal itu pasti mencintai Dan orang yang mengenal Tuhan pasti mencintai Tuhan Pernah suatu ketika orang-orang badui mendatangi Rasulullah Orang-orang ini berkata dengan jujur dan Membuka jati dirinya Ya Rasulullah Saya tidak bisa berpuasa Senin Kemis Apalagi puasa Daud Terus Saya tidak bisa tahajud karena lemah Terus Saya juga bisa sedekah karena saya miskin Terus Apa yang bisa anda lakukan Badui ini kemudian menjawab Saya mencintai Allah dan Rasulnya Jawab Rasulullah apa Kamu sudah bersama yang engkau cintai Tidak tahajud Tidak puasa Senin Kemis Tidak kaya Kejakapnya banyak Tetapi sudah bersama Allah dan Rasulnya Tetapi cinta kepada Allah disini bukan sembarang cinta Kenal kepada Allah bukan sembarang kenal Mengenal Allah adalah mencintai Orang yang mencintai itu tahu apa yang Dibenci oleh yang dicintainya Dan tahu yang disukai oleh apa yang dia cintainya Tahu apa yang tidak disukai Allah Dan tahu apa yang dicintai oleh Allah Berarti orang ini makobnya tinggi sekali Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Orang-orang yang berakhlak mulia itu Lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang sholatnya banyak Sebab orang yang sholatnya banyak Belum tentu ahlaknya baik Karena ada Yang penting bukan sholatnya Tetapi sholat penting Tetapi apa yang dia lakukan Setelah dia berkali-kali menjalankan sholat Di dalam kehidupan seharinya Itulah yang namanya mengenal dan mencintai Allah Itu adalah siri pertama dari orang yang disebut dengan Rabbani Yang kedua adalah orang yang memelihara dan menguasai ilmu Dan menjaga kesalahan Islam itu adalah ilmu Dan dia harus dijalankan dengan ilmu Sampai-sampai Orang yang masuk Islam tanpa dengan ilmu pun tidak sah Karena Islam itu adalah ilmu Dan ilmu itu harus difahami dengan akal Maka tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal Orang yang belum akil balik tidak perlu beragama Karena dia masih belum berakal Agama yang satu-satunya yang Menggunakan akal untuk percaya kepada Tuhan Hanya Islam Hanya Islam Orang Islam kalau dia lahir Kemudian dia meninggal sebelum dia balik Masuk surga Di dalam agama lain Begitu dia lahir Dia harus dibaptis Dimasukkan agama itu Padahal dia belum berakal Ini kelebihan daripada Islam Oleh sebab itu Islam adalah agama ilmu pengetahuan Dan harus dijalankan dengan ilmu Menjalankan rukun Islam yang lima dengan ilmu Kita tidak bisa membayar zakat dengan sembarangan Tidak bisa berpuasa dengan semau kita Tidak bisa sholat dengan semau kita Semuanya dengan ilmu pengetahuan Mencari rezeki pun dengan ilmu pengetahuan Karena rezeki itu bukan harta Rezeki di dalam Islam adalah kekayaan Lahir dan batin Yang ketiga Rebhanin adalah Ulama Orang yang Memahami Islam Dan orang yang berilmu pengetahuan Islam Jadilah ulama Kunur rebhanin Jadilah ulama Oleh sebab itu Seorang muslim Siapapun dan dari kelas ekonomi manapun Wajib menuntut ilmu Tidak seperti misalnya Dalam agama lain Tingkat masyarakat yang paling rendah Tidak perlu kaya Tidak boleh kaya Tidak boleh pinter Di dalam Islam Semua orang berhak menjadi pinter Semua orang berhak menjadi kaya Ini kelebihan dari Islam Dibandingkan dengan agama-agama yang lain Selain berilmu Ciri daripada Islam adalah Agama yang mengkombinasikan Antara keimanan Keilmuan Dan amal Tidak ada gunanya orang yang berilmu Tanpa mengamalkannya Tidak ada gunanya orang beramal Tanpa ilmu pengetahuan Dan tidak ada gunanya ilmu dan amal Seseorang tanpa iman Ini Islam Makanya Betapapun tingginya ilmu orang-orang kafir A'maluhum kasarov Jasanya besar InsyaAllah masuk surga Omong kosong Karena mereka tidak beriman kepada Allah Siapa yang menciptakan listrik ini Memang orang kafir Tapi dia tidak ada pahala sedikitpun Di sisi Allah SWT Kita menggunakannya boleh atau tidak? Boleh Rasulullah pernah berperang Meminjam pedangnya orang Yahudi Kita di masjid Menggunakan listriknya Yang ditemukan oleh Edison Tidak ada masalah Itu adalah Karya umat manusia Yang kita bisa menghargainya Tetapi yang melakukan itu Jangan dikira Merupakan amal soleh Yang diterima oleh Allah Dengan surganya yang tinggi Karena tidak ada iman Oleh sebab itu Di dalam Islam Tidak ada pemisahan Iman Ilmu Berilmu amal Rabbani adalah orang-orang yang beriman Beriman Berilmu Dan beramal Tidak ada Gunanya ilmu Kalau tidak diamalkan Dan orang yang beramal Tanpa ilmu Itu merusak Umar ibn al-Habda pernah mengatakan Amal yang tidak dizasarkan oleh ilmu pengetahuan itu Lebih banyak merusak Daripada memperbaikinya Oleh sebab itu Di dalam Islam Kombinasi ilmu dengan amal ini Sangat diperlukan Selanjutnya Ilmu itu juga ada dua Ilmu kauniyah Dan ilmu Ilahiyah Ilmu kauniyah adalah ilmu yang Mempelajari alam semesta Yang menjadi ciptaan Allah Dan itu adalah sunnatullah Seorang muslim tidak boleh hanya mengetahui ilmu ilahi Dia harus mengetahui juga ilmu-ilmu kauniyah Yang juga terdapat di dalam wahyu Allah Ada di dalam Al-Quran Kita harus memahami itu Dan menyesuaikannya dengan ilmu-ilmu ilahiyah Seorang muslim tidak akan bisa melakukan puasa Kecuali mempunyai ilmu falak Masam su tajri li mustaqor ni la dhali katakbirul azizil alim Maknanya apa? Perputaran matahari dan bulan itu harus diketahui seorang muslim Karena dengan itu dia tahu kapan solat dimulai Kapan puasa dimulai Kapan hari raya dimulai Oleh sebab itu Rabbani harus tahu ilmu-ilmu yang seperti ini Lebih luas lagi Ilmu-ilmu yang sekarang ini dipelajari di universitas-universitas non-islam Ada ilmu politik Ilmu akutansi Ilmu ekonomi Ilmu manajemen Ilmu kedokteran Ilmu kesihatan dan lain sebagainya Itu seakan-akan sekarang bukan menjadi milik umat islam Orang menyebut itu adalah ilmu sekuler Padahal di zaman keemasan islam Para ulama kita Yang mengetahui ilmu akidah syariah Juga mengetahui ilmu kedokteran Mengetahui ilmu gizi Ilmu pertanian Ilmu mengenai kejiwaan Bahkan di dalam kedokteran islam Yang namanya penyakit itu ada dua Penyakit jiwa dan penyakit raga Dan orang yang sakit raga itu Pasti ada hubungannya dengan penyakit jiwa Makanya di dalam Al-Quran disebutkan Alabi zikrillahi tatmainlul kulub Kulub itu apa? Liver Di dalam bahasa kedokteran liver Orang yang tenang hidupnya dengan berzikir kepada Allah Seperti bapak-bapak sekalian ini Rutin ke masjid Itu akan tenang hatinya Dan sihat raganya Ini islam Tetapi dalam ilmu kedokteran modern Jiwa sendiri Raga sendiri Nah yang masalah sekarang ini umat islam Lebih percaya kepada dokter raga daripada dokter jiwa Mestinya orang-orang yang hatinya sakit itu datang kepada ustad-ustad Tapi mereka tidak mau datang baru kalau dia sakit badannya dia datang ke dokter dan percaya apa yang dikatakan oleh dokter itu Tapi begitu dia sakit jiwanya Apa yang dikatakan dari ustad tidak penting Ini penyakit ini penyakit ini penyakit umat di situ Padahal dua-duanya mempunyai ilmu yang sama Dengan ulama anda juga akan bisa membersihkan jiwa menjadi sehat jiwa Sama dengan kalau kita pergi ke dokter sehat jasmani kita Selanjutnya Orang rebhani adalah orang yang Menyantuni orang lain Orang yang peduli terhadap umat Bukan hanya beribadah untuk dirinya sendiri Ini sendiri daripada agama islam Islam bukan agama yang dikuasai oleh rahib-rahib Islam bukan agama yang dikuasai oleh ulama-ulama saja Ilmunya ulama harus ditularkan kepada masyarakat Dan masyarakat itu menjadi tanggung jawabnya para ulama Bahkan islam itu bukan agama yang kegiatannya hanya di masjid Maaf saja Agama lain Ada yang Agama itu hanya di tempat ibadahnya Di luar itu bukan lagi ibadah Jadi kalau dia satu minggu tidak pergi ke tempat ibadah itu Dia seminggu, dua minggu, sampai setahun, dua tahun, tiga tahun Berarti sudah tidak beragama Seorang muslim Meskipun dia tidak pergi ke masjid Dia tetap muslim Karena mungkin dia sholat di musholah Karena dia sholat di rumah Kalau dia musafir dia sholat di jalan Tetapi perbuatannya, amal-amalnya Semuanya lillahi ta'ala Ketika dia memberi adalah sedekah Ketika dia hidup bersama dengan perempuan Dia namanya menikah Ketika mengeluarkan kekayaannya Dia bersakat Ketika menolong orang lain Dia beribadah Seluruh aspek kehidupan seorang muslim Adalah lillahi robbil alamin Ini ciri daripada Seorang robbani Seorang robbani juga Memperduli dengan pendidikan umat Peduli dengan apa-apa yang terjadi Di masyarakat sekitarnya Jadi Kalau kita fahami dari pengertian ini Robbani itu adalah Ulamanya Maka generasi robbani adalah Generasi yang mengikuti Apa kata ulamanya Dan ulama di dalam Islam Adalah orang-orang Yang juga bisa menjadi umarok Bisa menjadi umarok Tetapi tidak semua ulama Ternyata boleh menjadi umarok Rasulullah Membedakan Antara Abu Hurairah Dengan Khalid bin Walid Ya Ataupun Sahabat-sahabat lain Yang ilmunya tinggi Kenapa? Khalid bin Walid itu Ilmunya tidak setinggi Abu Hurairah Rahasianya dimana? Rahasianya karena Khalid bin Walid Bisa menjadi pemimpin Dan dia Kuat menjaga amanah Sebagai pemimpin Sementara Abu Hurairah Ilmunya tinggi Tetapi tidak bisa Tidak kuat Menjaga amanah Menjadi pemimpin Oleh sebab itu Tidak semua ulama itu Berhak menjadi pemimpin Dan layak menjadi pemimpin Disini Kita kemudian Paham Bahwa Masyarakat muslim itu Mempunyai Dua Pemimpin yang satu Ulama Yang satu Umar Ini Di dalam Akidah Al-Sunnah Wal-Jamaah Di dalam syariah Yang diyakini oleh Al-Sunnah Wal-Jamaah Sekarang berarti Masyarakat Yang dikuasai Yang dipimpin oleh Rabbani Adalah Masyarakat Yang dipimpin oleh Ilmu pengetahuan Pemimpinnya Mempunyai ilmu Oleh sebab itu Apa yang harus Kita kerjakan Sekarang ini adalah Sedikit demi sedikit Semampu kita Menjadikan Rabbani Adalah Pemimpin-pemimpin Masyarakat Supaya Masyarakat ini Kembali lagi Jika ada Masalah-masalah Yang terjadi Di dalam masyarakat Dia akan Kembali kepada Ulamanya Tetapi Masalahnya Ulama-ulama Yang kita miliki Sekarang ini Tidak semuanya Mempunyai Kapasitas Seperti ini Oleh sebab itu Mari kita bersama-sama Kita tingkatkan Pendidikan kita Kita tingkatkan Sekolah-sekolah kita Universitas-universitas kita Termasuk Pengajian-pengajian Seperti begini Kalau dulu Di zaman Abbasiyah Orang-orang Yang pengajian Seperti ini Terbagi dari Tempat-tempat Pojok-pojok Setiap pojok Ada imamnya Masing-masing Dan yang Mendengarkan itu Kemudian Menulis apa yang Dikatakan oleh Imamnya itu Dan belajar sendiri Dia sehingga Menjadi ulama Ini Allah Karuniakan Kepada mereka-mereka Yang Betul-betul Mempunyai Girah Dinia Mempunyai Akidah yang kuat Diberi Hafalan yang kuat Jadi Masjid dulu Betul-betul Menjadi Universitas Ulamanya Tidak ada Pekerjaan lain Kecuali Mengajar Bahkan Murid-muridnya pun Mendengar Ulama-ulama itu Untuk Supaya Dia menjadi Ulama Oleh sebab itu Dengan situasi Apapun Sekarang ini Tidak ada Salahnya Kalau Bapak-bapak Dan saudara-saudara Sekalian Menjadikan Pengajian ini Sebagai penambah Ilmu Sebagai alat Untuk berdakwah Di tempat lain Ini perlu Sebuah Apa yang disebut Dengan Mekanisme Keilmuan Ketika Rasulullah Berkhutbah Telwada Pesan beliau Satu Di antaranya Yang hadir Supaya menyampaikan Kepada yang tidak hadir Nah dengan begitu Maka ilmu Akan tersebar Oleh sebab itu Acara-acara Yang seperti Begini ini Adalah acara-acara Yang sangat mulia Dan perlu disebarkan Kepada seluruh Masyarakat Dimanapun Bapak-bapak Berada Dengan begitu Ilmu pengetahuan kita Ilmu pengetahuan masyarakat Akan bertambah Jamaah Masjid Al-Rishad Dan mitra muslim Rahimahkumullah Bagaimana kita mencetak Generasi kita Supaya Mereka betul-betul Terikat dengan Ulama Rabbani Pertama Kita harus Memperkuat Akidah Jadi penting sekali Akidah Mutamasik Bil-Aqidah Wasyariah Gudaan untuk Berakidah Islam Ini luar biasa Dari aliran-aliran Yang sesat Dari pemikiran-pemikiran Yang terlalu Rasional Liberal Dari agama lain Dari ideologi lain Semuanya masuk Dalam pikiran Umat Islam Sehingga Akidah kita ini Dikuncang Sekarang ada Pikiran pluralisme Yang mengatakan Tuhan semua agama sama Waduh Tuhan semua agama sama Berarti Ada berapa Tuhan itu Tuhan semua agama sama Berarti ada Satu Dua Tiga Tuhan Tuhan itu mempunyai Kesamaan masing-masing Berarti Tuhannya Lebih dari satu Kalau Tuhan semua agama satu Juga salah Karena Tuhan agama lain Itu sifat-sifatnya Juga lain dengan Tuhan Yang ada di dalam Islam Tetapi ada Orang-orang Islam Yang kemudian Percaya dan Memperjuangkan Paham ini Tantangan besar Bagi kita Akhirnya Agama-agama lain pun Dianggap Berhak masuk surga Padahal umat Islam sendiri Belum tentu masuk surga Jadi seakan-akan Surga ini milik bersama Ini kesalahan Yang dialami orang Islam Itu Maka dari itu Akidah kita harus kuat Kita tidak hanya Mengetahui Allah Adalah Tuhan kita Tetapi kita harus Mengenal Allah Mencintai Allah Dan Rasulnya Kemudian Akidah harus dikaitkan Dengan syariah Jangan kemudian Setelah percaya Bahwa kita ini Adalah Hamba Allah Yang paling dekat Kepada Allah Saking dekatnya Kita mencapai Derajat Yang disebut dengan Fana Kalau sudah Fana Kita sudah tidak Lagi ada jarak Dengan Tuhan Berarti kita Di tangan Tuhan Tuhan di tangan kita Ini kesalahan fatal Kita di tangan Tuhan Tapi Tuhan Tidak di tangan kita Sebab kita ini Terlalu kecil Untuk Meminggak Tuhan Ini kesalahan Yang fatal Oleh sebab itu Akidah kita Harus dikaitkan Dengan syariah Orang-orang Yang percaya Dengan Percayaan Yang salah ini Kemudian mengatakan Yang sudah dekat Bapada Tuhan Tidak perlu Sholat Karena sudah dekat Sekali dengan Tuhan Orang-orang seperti Begini Kalau dia berdosa Langsung diapuni Oleh Tuhan Meskipun kabair Orang-orang ini Tidak pernah berdosa Ini satu kesalahan Dalam memahami Akidah Wasyariah Orang yang Beribadah Kepada Allah Itu adalah Orang-orang Yang akan Menuju Kepada sebuah Proses Menuju Mumin Belum tentu Kita mengamalkan Syariah Dengan sebanyak-banyak Banyaknya Kita akan mencapai Derajat Mumin Bahkan Di dalam Berpuasa pun Ada warning Ada Peringatan Mansoma Ramadan Imanan Wahdi Saban Barang siapa Berpuasa Pada bulan Ramadan Tetapi dengan Iman Gufiro Malpahkod Damamin Dambihi Berarti Ada orang yang Berpuasa Tidak karena Iman Berarti Ada derajat Orang-orang Yang ber Islam Menjalankan Rukun Islam Tetapi Tidak ada Iman Di dalam Hatinya Maka Iman Harus menjadi Dasar Daripada Islam Atau syariah Yang kedua Kita harus Mengamalkan Ta'lim Seperti Seperti saya Seperti saya Sebut di dalam Tahmid Tadi Alhamdulillahi Lazi ba'asafil Umuyina Rasulam Minhum Yatlu Alihim Ayati Wayuzakihim Wayu'alim Umul kitab Wal hikmah Kita ini adalah Pewaris Para nabi Dan kita Mewarisi Tugas Untuk Ta'lim Harus Mengajar Harus Mengajar Kepada Siapapun Karena Dengan Mengajar Itu Kita akan Bertambah Ilmunya Meskipun Dalam Kontek Masyarakat Yang sekecil Apapun Mengajar Diri Sendiri Mengajar Keluarga Kita Mengajar Masyarakat Kecil Dengan Ilmu Yang kita Punya Itu Tetap Kita akan Sampai Kepada Derajat Mu'alim Hadirin Jamaah Masyarakat Mitra Muslim Yang dirahmati Allah Nampaknya Masa Tidak Memungkinkan Lagi Untuk Dilanjutkan Setelah Azan Akan Dilanjutkan Oleh sebab itu Silahkan Kita Berik Sebentar Dan Akan Kita Dengarkan Azan Sholat Isya Berkaitan Dengan Akidah Syariah Kenapa Kita Mesti Menghubungkan Akidah Dengan Syariah Karena Di zaman Rasulullah Sallallahu Ada Di antara Umat Islam Itu Yang Ingin Merayakan Hari Raya Yahudi Dan Ada Juga Sahabat Yang Kemudian Membawa Kitab Taurat Kepada Nabi Ya Rasulullah Ini Bagus Sekali Ayatnya Ini Oleh Rasulullah Kemudian Dijawat Dengan Turunnya Wahyu Udkhulu Fisilmi Kafah Walatat Tabi Kutawati Syaitan Inna Inna Ulakum Aduun Mubin Jadi Udahlah Islam Aja Itu Kitab-kitab Yang Berdahulu Itu Dilem Sempurnakan Oleh Al-Quran Semua Yang Ada Dalam Sejarah Di Dalam Kitab-kitab Taurat Ataupun Injil Itu Sudah Tercantum Di Dalam Al-Quran Bahkan Al-Quran Ini Adalah Wahyu Asli Diturunkan Allah Kepada Rasulnya Kafah Itu Juga Berarti Bahwa Ketika Kita Mengamalkan Syariah Atau Kita Sebagai Seorang Muslim Dan Mu'min Jangan Jangan Dicampur Dengan Hal-Hal Yang Berbau Atau Bertentangan Dengan Syariah Akidahnya Udah Bagus Begitu Pilat Kedukon Buyar Itu Namanya Akidah Begitu Dia Meminginkan Sebuah Jabatan Dia Pergi Kedukon Mushrik Makanya Kita Dilarang Untuk Mencampur Adukkan Yang Syariah Yang Hak Dengan Yang Batil Itulah Yang Disebut Dengan Kezaliman Jangan Mencampur Adukkan Keimanan Anda Dengan Kezaliman Yang Hanya Sekedar Kebutuhan Duniawi Apa Itu Zulim Sesungguhnya Syirik Itu Adalah Kezaliman Yang Paling Besar Oleh Sebab Itu Jangan Meletakkan Kemusyikan Di Dalam Dadamu Ketika Dadamu Itu Adalah Sebagai Dada Seorang Muslim Mumin Sama Dengan Maksiat Tidak Mungkin Di Sini Hati Pezina Pada Saat Yang Sama Hati Seorang Mumin Tapi Tapi Di Masyarakat Kita Ini Aneh Aneh Seorang Koruptor Dengan Uangnya Yang Banyak Pergi Umrah Dengan Uang Korupsi Itu Itu Mencampurkan Jadi Harta Yang Haram Diletakkan Di Dalam Hatinya Dalam Jiwanya Bukan Masalah Hartanya Mencurinya Itu Sudah Merusak Hati Or Hati Diri Sendiri Seorang Yang Berzina Tidak Tahu Siapapun Hanya Allah Yang Tahu Itu Disebut Dengan Orang Yang Merusak Dirinya Ketika Dia Beriman Kemudian Pada Saat Yang Sama Dia Berzina Tidak Ada Iman Lagi Di Dalam Dadanya Sekali Dua Kali Tiga Kali Kalau Berpuluh Puluh Kali Hilang Iman Karena Hati Orang Hamba Itu Sekali Dia Berbuat Dosa Kecil Sekalipun Akan Memberi Titik Hitam Dalam Hatinya Kalau Ribuan Kali Jutaan Kali Dia Berdosa Apalagi Dosa Besar Hitam Hatinya Itu Tidak Ada Jalan Menuju Petunjuk Allah Apalagi Berkah Dari Allah Orang Orang Yang Seperti Begini Ini Kita Harus Hilangkan Sekarang Dia Mengaku Muslim Mengaku Mu'min Tetapi Perbuatannya Tidak Kafah Sebagai Seorang Muslim Yang Kedua Masyarakat Mengerti Harus Fakih Tentang Bagaimana Berislam Dengan Rukun Islam Yang Lima Saja Dia Tahu Kewajibannya Bersedekah Berzakat Berpuasa Haji Sholat Dengan Segala Macam Bentuknya Harus Tahu Tidak Perlu Lagi Dia Kuliah Hanya Segedar Belajar Bagaimana Sholat Yang Betul Ini Adalah Cara Kita Menjadikan Masyarakat Robani Seperti Begitu Masyarakat Sudah Tidak Perlu Disuruh Lagi Pergi Masyid Karena Al-Barakatuh Mahal Jamaah Sudah Memahami Itu Masyarakat Tidak Perlu Didorong Untuk Bersedekah Karena Bersedekah Itu Lebih Tinggi Daripada Bersakat Jadi Bersakat Sudah Bersedekah Belum Masih Belum Apa Yang Tinggi Derajatnya Itu Adalah Orang Yang Ketika Dia Memberikan Sesuatu Itu Bukan Karena Kewajiban Tetapi Karena Dia Merasa Bahwa Itu Adalah Rasa Cinta Dia Kepada Allah Dan Rasul Yang Ketiga Adalah Alimun Bi Ilmil Ilahi Wal Ilmil Kauni Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Masyarakat Ini Harus Kita Ajar Bukan Hanya Ilmu Pengetahuan Kauni Tetapi Juga Ilmu Pengetahuan Din Kuliah Di UNER Tidak Ada Masalah Kuliah Di ITS Tidak Ada Masalah Tetapi Ketika Nanti Anda Sudah Menjadi Mahasiswa Lulus S1 S2 S3 Keislaman Anda Juga Harus S1 S2 S3 Kalau dia S2 Di ITS Di UNER Atau Bisa Memberi Pelajaran Bagi Seseorang Untuk Beriman Kepada Allah Biasanya Mahasiswa Mahasiswa Belajar Fisika Belajar Ilmu Apa Namanya Fisafat Itu Akan Lebih Dekat Kepada Tuhan Kalau Dia Memang Betul-betul Menginginkan Petunjuk Dari Allah Oleh Sebab Itu Di Dalam Islam Tidak Ada Pemisahan Antara Ilmu Agama Dan Ilmu Umum Maka Sekarang Ini Masalah Bagi Kita Kalau Bisa Yang Belajar Agama Itu Juga Mengetahui Ilmu Pengetahuan Umum Meskipun Pada Tingkat Yang Secukupnya Dan Orang-orang Yang Belajar Ilmu Pengetahuan Umum Itu Memahami Agama Dengan Kadar Secukupnya Itulah Yang Menurut Imam Al-Ghazali Disebut Dengan Fardu Ain Dan Fardu Kifaya Bagi Yang Belajar Syariah Fardu Ain Dia Memahami Akam Syariah Dan Fardu Kifaya Dia Mempelajari Politik Bagi Yang Belajar Politik Fardu Ain Dia Belajar Politik Dengan Sebaik-baiknya Sehingga Bisa Menghasilkan Siasa Syariah Politik Yang Betul-betul Islam Dan Bagi Dia Fardu Kifaya Mengetahui Akam Syariah Sampai Ahli Dalam Bidang Pike Kalau Terjadi Seperti Begini Dunia Ini Aman Dunia Ini Aman Yang Belajar Ilmu Ekonomi Dia Tahu Apa Arti Korupsi Bahwa Itu Adalah Bukan Rezeki Dan Tidak Berbarakah Tapi Malangnya Orang Yang Belajar Ekonomi Dia Tahu Ekonomi Dan Tidak Tahu Dosa Itu Nestafa Manusia Muslim Modern Masalah Yang Dihadapi Oleh Umat Islam Sekarang Yang Selanjutnya Adalah Ahlakul Karimah Sudah Mutamasik Bil Akidah Wasyariah Kemudian Amilun Bisyariah Yang Ketiga Adalah Mutakhallik Bil Akhlakil Karimah Berakhlak Akhlak Itu Apa Akhlak Itu Adalah Kecendurungan Hati Ini Akhir Akhir Ini Kita Mendengar Kata Kata Karakter Pendidikan Karakter Seakan-akan Itu Menjadi Pendidikan Yang Lebih Penting Dari Pendidikan Akhlak Pendidikan Karakter Bukan Pendidikan Akhlak Dia Sepertiganya Dari Pendidikan Akhlak Sebab Seorang Pejabat Yang Berkarakter Itu Adalah Pejabat Yang Tegas Berpendirian Kuat Disiplin Meskipun Selingkuh Meskipun Dia korupsi Secara Struktural Tapi Tegas Disiplin Bagus Hidupnya Sederhana Di baliknya Dia korupsi Itu Namanya Pemimpin Yang Berkarakter Lain Dengan Pemimpin Yang Berakhlakul Karima Karakter Itu Adalah Tempelan Di Dalam Diri Orang Dia Tegas Di Dalam Menegakkan Disiplin Di kantornya Tapi Begitu Istrinya Terlibat Dia Tidak Tegas Begitu Orang Yang Dekat Dengan Dia Melakukan Korupsi Dia Tidak Tegas Nah Itu Berkarakter Tapi Orang Yang Tidak Berakhlak Akhlakul Karima Itu Berasal Dari Kata Kuluk Kuluk Itu Dari Kata Kata Kholako Ciptaan Allah Itu Menciptakan Manusia Dengan Sebaik Baik Ciptaan Oleh Sebab Itu Akhlak Manusia Itu Berasal Dari Dirinya Yang Dilahirkan Di Dalam Keadaan Fitrah Fitrah Itu Apa Fitrah Itu Adalah Cenderung Kepada Tuhan Mengenal Tuhan Mencintai Tuhan Taat Pada Tuhan Kalau Dia Belok Kekana Atau Kekiri Kemudian Melakukan Maksiat Maka Dia Sudah Melanggar Nurannya Melanggar Fitrahnya Maka Orang Yang Beriman Dan Berilmu Dan Menjalankan Ilmunya Mengamalkan Ilmunya Dia Akan Memperoleh Ahlakul Karima Kalau Kalau Dalam Istilah Islam Ada Derajat Islam Iman Ikhsan Orang Itu Berislam Kemudian Dengan Keislamannya Itu Dia Akan Mencapai Iman Dengan Keimanannya Itu Dia Akan Hidup Secara Ikhsan Loh Apa Begitu Betul Pernah Suatu Ketika Badui Datang Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Mengatakan Kami Sudah Beriman Ya Rasulullah Aman Kemudian Rasulullah Menjawab Kulu Aslam Katakan Berislam Jangan Beriman Loh Kira-kira Kaget Sahabat Rasulullah Kemudian Dalam Al-Quran Diabadikan Dalam Al-Quran Diperintahkan Allah Untuk Mengatakan Katakan Kami Sudah Islam Iman Belum Masuk Kedalam Dada Kamu Meskipun Sudah Iman Belum Masuk Kedalam Dada Kamu Oleh Sebab Itu Terus Teruslah Kita Beribadah Kepada Allah Dengan Rukun Islam Yang Ini Sampai Anda Mencapai Sebuah Keimanan Dalam Al-Quran Juga Diperintahkan U'budullah Hatta Ya Tia Keliyakin Sembalah Allah Dengan Cara-cara Yang Sudah Diajarkan Oleh Rasulullah Itu Sampai Datang Keyakinan Di Dalam Hati Kamu Maka Dari Itu Setiap Salat Kita Mengucapkan Ihdinas Siratul Mustaqim Tunjukkan Kami pada jalan yang benar Ini bahasanya Ini ada Youtube ini Saya ingin cerita Supaya Al-Fatih Tidak salah faham Youtube itu Isinya Pidato Seorang pendita Kemudian Disitu Disebutkan Al-Fatihah Kemudian Di dalam Penjelasannya Itu Dikatakan Bahwa Umat Islam Ini Doanya Itu Itu Terus Tidak Berubah Sementara Di dalam Gerija Itu Lagunya Bermacam-macam Antara Satu Gerija Dengan Yang Lain Berbeda Beda Saya Tidak Ingin Menyinggung Itu Ini Orang Yang Tidak Memahami Arti Dari Al-Fatihah Al-Fatihah Itu Adalah Sebuah Ucapan Sebuah Tahmid Sebuah Ibadah Kepada Allah Yang Diajarkan Oleh Allah Kepada Ambanya Dan Itu Adalah Rasa Cinta Kita Kepada Allah Takbir Tahmid Taswih Dan Sebagainya Itu Memuji Kepada Allah Dan Itu Adalah Menunjukkan Kecintaan Kita Kepada Allah Ini Sebenarnya Agama Cinta Itu Ini Bukan Agama Lain Agama Yang Mencintai Allah Barang Siapa Mencintai Allah Pasti Mencintai Rasulnya Dan Mencintai Umat Manusia Kemudian Dikatakan Di dalam Penjelasan Tadi Oh Berarti Umat Islam Ini Dalam Keadaan Sesat Kemudian Berdoa Kepada Allah Ya Allah Berilah Kami Petunjuk Loh Berarti Sekarang Ini Sesat Semua Orang Islam Ini Tidak Faham Bahasa Arab Makna Daripada Ihdinas Sirotul Mustaqim Itu Adalah Tetapkanlah Kami Bada Jalan Yang Lurus Yang Benar Bukan Jalannya Kaum Yang Engkau Marahi Ya Allah Orang Orang Yahudi Dan Bukan Orang Orang Yang Sesat Walau Dolim Orang Nasrani Nah Disini Kita Memuji Kepada Allah Kita Mencintai Allah Kemudian Kita Merendahkan Diri Dihadapan Allah Supaya Apa Apa Yang Diciptakan Oleh Allah Dalam Diri Kita Ini Tetap Suci Saya Pernah Ditanya Oleh Orang Muallaf Di Inggris Dia Itu Istrinya Orang Islam Tapi Kemudian Dia Masuk Islam Karena Tapi Dia Ini Mengeluh Kepada Saya Kenapa Islam Itu Mengharuskan Pemeluk Untuk Melakukan Sholat Sholat Itu Bagi Saya Sulitnya Setengah Mati Apalagi Kalau Di Kantor Orang Orang Di Kantor Saya Ini Semuanya Bukan Muslim Dan Saya Kesulitan Untuk Melakukan Sholat Saya Ingin Tahu Apa Faidahnya Sholat Ini Saya Jawab Dengan Secara Relax Saja Saya Bilang Begini Anda Tahu Tuhan Islam Itu Adalah Mahasuci The Most Sakrit Mahasuci Dan Tidak Boleh Dan Tidak Akan Bisa Orang Mendekat Kepada Yang Mahasuci Itu Kecuali Dalam Keadaan Yang Suci Dan Kita Ini Sebagai Manusia Ini Penuh Dengan Dosa Dan Sholat Sholat Itu Menghapuskan Dosa Dosa Yang Kita Lakukan Dalam Setiap Hari Dan Semalam Oh That's Okay Katanya Penjelasan Itu Masuk Akal Tapi Ini Spiritual Explanation Ini Penjelasan Spiritual You can Believe And you Can not Believe Anda Boleh Percaya Dan Boleh Tidak Karena Ini Sesuatu Yang Tidak Bisa Dibuktikan Secara Empiris Okay I understand Tapi Saya Akan Coba Usahakan Nah Disini Yang Namanya Syariah Itu Adalah Sebuah Perbuatan Perbuatan Itu Bisa Dihayati Dengan Hati Dan Bisa Juga Tidak Kalau Kita Menghayati Perbuatan Kita Dengan Baik Disertai Dengan Keimanan Perbuatan Itu Akan Memperkaya Memperkuat Jiwa Kita Maka Akhlakul Karimah Itu Harus Disertai Dengan Amal Amal Yang Memperkuat Akhlak Itu Sendiri Baik Sudah Berilmu Sudah Berakidah Berilmu Berakhlakul Karimah Yang Selanjutnya Generasi Robani Itu Harus Generasi Yang Juga Bisa Mampu Mau Untuk Melakukan Tawasoh Bilhak Wat Tawasoh Bissober Harus Bisa Berda'wah Menyampaikan Apa Saja Bayangkan Sekarang Kalau Semua Orang Berbicara Kebaikan Dan Di Sekitarnya Katakanlah Satu Orang Akan Berbicara Kebaikan Kepada Sepuluh Orang Yang Sepuluh Orang Berbicara Kebaikan Kepada Sepuluh Orang Yang Lain Itu Akan Luar Biasa Bentuk Masyarakat Kita Dan Ternyata Orang Orang Yang Tadi Saya Sebutkan Di Awal Melakukan Maksiat Membunuh Anaknya Membunuh Suaminya Membunuh Istrinya Adalah Orang Orang Yang Tidak Dekat Dengan Masyarakat Yang Robani Ini Orang Orang Yang Sudah Jauh Daripada Ukwah Islam Bahkan Tidak Menjalankan Syariah Akidah Tidak Kuat Maka Dari Itu Kewajiban Kita Kita Harus Menyebarkan Kita Harus Berdakwah Kepada Siapapun Baik Kepada Anak Anak Kita Baik Kepada Keluarga Kita Suami Dan Istri Kita Ataupun Kepada Masyarakat Yang Berada Di Sekitar Kita Lebih Besar Lagi Dari Sekedar Itu Kita Juga Harus Tahu Generasi Robani Ini Memahami Politik Kita Ini Menjadi Bulanan Bulanan Politik Memahami Saja Itu Penting Tidak Berpolitik Tidak Ada Masalah Tetapi Kita Faham Apa Apa Yang Terjadi Dan Apa Rekayasa Sedang Dilakukan Oleh Polisi Politisi Yang Memang Anti Ibadah Islam Misalnya Atau Ingin Menghilangkan Aspirasi Umat Islam Kita Harus Memahami Itu Kemudian Kita Bisa Melakukan Langkah Langkah Apa Yang Bisa Kita Lakukan Di Dalam Tempat Dimana Kita Berada Luar Biasa Tantangan Kita Ini Di Indonesia Ini Di Era Reformasi Ini Sudah Sudah Terdapat Sekitar 2500 Undang Undang Pertanyaannya Siapa Yang Menyusun Undang Undang Itu Tahun Lalu Akan Disahkan Undang Undang Kesetaraan Gender Tidak Ada Orang Islam Yang Tahu Apa Bahayanya Undang Undang Ini Oleh Sebab Itu Kita Perlu Orang Orang Islam Yang Faham Ini Berpolitik Itu Mengatur Undang Undang Bukan Hanya Berkuasa Menjadi Anggota Legislatif Itu Juga Perlu Memahami Ini Ketika Undang Undang Purnografi Mau Disahkan Orang Islam Sendiri Menolak Bahkan Ada Orang Islam Yang Mengatakan Yang Purnu Itu Bukan Orang Yang Tapi Matanya Yang Melihat Ini Bagaimana Ini Ini Kita Harus Berjuang Memahami Politik Berjuang Disitu Dengan Cara-Cara Yang Seperti Ini Apa Yang Undang-Undang Kestaraan Gender Tadi Akan Dikata Siapapun Yang Membeda-bedakan Antara Laki-laki Dan Perempuan Di Dalam Kehidupan Sosial Masuk Penjara Nah Kalau Kita Memberi Pakaian Anak Perempuan Dengan Rob Kemudian Laki-laki Dengan Celana Ini Membeda-bedakan Kalau Sekolah Kita Memisahkan Laki-laki Dan Perempuan Ini Membeda-bedakan Kalau Guru Sekolah Perempuan Kita Adalah Perempuan Tidak Ada Laki-lakinya Ini Membeda-bedakan Betapa Rusaknya Pendidikan Islam Kalau Undang-undang Ini Disahkan Dan Banyak Laki Dengan Kesetaraan Gender Nanti Akan Masuk Disitu LGBT Lesbianisme Gender Biseksual Dan Transgender Dengan Undang-undang Ini Akhirnya Dipikirkan Haknya Untuk Menikah Sesama Jenis Siapa Yang Peduli Dengan Undang-undang Ini Kalau Bukan Kita Disebab Itu Kita Harus Faham Politik Dan Harus Mengerti Politik Dan Harus Tahu Untuk Apa Kita Berpolitik Ini Masyarakat Rebani Yang Harus Kita Ciptakan Peduli Dengan Politik Selain Itu Kita Juga Harus Tahu Manajemen Kebenaran Yang Tanpa Nidom Tanpa Manajemen Itu Akan Kalah Dengan Kemaksiatan Kebatilan Yang Dengan Nidom Dengan Manajemen Yang Baik Oleh Sebab Itu Orang Islam Ini Harus Kuat Manajemen Persatu Harus Dimanage Sedekahnya Harus Dimanage Saya Diberitahu Oleh Ustaz Yusuf Ansur Orang Islam Di Jakarta Saja Itu Sedekahnya Sekali Jumat Bisa 5 Triliun Satu Satu Di Jakarta Di Jakarta Dan Sekitarnya Sedekahnya Kenapa Tidak Dimanfaatkan Umat Islam Ukuh Islam Ini Harus Diaplikasikan Di Dalam Manajemen Yang Baik Menjadi Sebuah Kerjasama Yang Saling Menguntungkan Sekarang Zakat Umat Islam Ini Kalau Dikumpulkan Berapa Milyar Berapa Triliun Berapa Pesantren Yang Bisa Kita Dirikan Sekarang Dana Umat Islam Yang Menumpuk Di Departemen Agama Menjadi Dana Abadi Umat Itu Belum Bisa Dimanfaatkan Oleh Umat Islam Ada 7 Triliun Kalau Tidak Salah Belum Bisa Disentuh Oleh Undang Undang Siapa Yang Mengatur Undang Undang Harus Orang Orang Islam Yang Berfikir Berjuang Dalam Bidang Politik Kemudian Yang Penting Berpolitik Berpolitik Tetapi Harus Amanah Berpolitik Berpolitik Tapi Kita Harus Jujur Di Jakarta Saya katakan Kepada Para Kawan-kawan Yang Berjuang Di Bidang Politik Berpolitik Itu Ada Fikihnya Ya Berpolitik Itu Ada Fikihnya Ada Namanya Siasah Syariah Politik Yang Berdarkam Bada Syariah Kita Bersatu Pun Ada Fikihnya Fikul Iktilaf Kita Berpeda Beda Partai Itu Juga Ada Fikihnya Namanya Fikul Iktilaf Tetapi Tetap Berdasarkan Kepada Fikih Jangan Kemudian Kita Berpolitik Karena Kepentingan Pribadi Akhirnya Fikih Kita Lupakan Itulah Itulah Yang Kata Almarhum Zainuddin Mz Membaca Ayat Kursi Setiap Hari Begitu Dapat Kursi Lupa Ayatnya Tinggal Kursinya Ini Jadi Fikih Harus Kita Gunakan Oleh Sebab Itu Menjadi Politisi Menjadi Pemimpin Harus Jujur Amanah Dan Kuat Memegang Amanah Bukan Hanya Sekedar Amanah Banyak Orang Yang Punya Duit Bisa Menjadi Politisi Tapi Tidak Kuat Memegang Amanah Akhirnya Terjerumus Kedalam Kasus Korupsi Dan Yang Terakhir Adalah Berjihad Di jalan Allah Dalam Bentuk Apapun Belajar Dengan Baik Itu Juga Berjihad Ini Kata-kata Jihad Ini Sekarang Menakutkan Karena Ada ISIS Kemudian Dengan Semua Orang Mengutuk ISIS Itu Pada Saat Yang Sama Dia Mengutuk Jihad Ini Kesalahan Besar Nah Kemudian ISIS Menggunakan Bendera La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Bendera Dibakar Sekaligus Membakar La Ilaha Ilallah Ini Kesalahan Juga Jadi Supaya Kita Dudukkan Dengan Benar Islam Bukan Agama Yang Mendukung Kekerasan Islam Adalah Agama Damai Kalau Ada Orang Islam Melakukan Kekerasan Ya Bertentangan Dengan Syariah Tetapi Kata-kata Jihad Di dalam Islam Itu Macam Macam Jihad Vitolabil Ilni Dinamakan Jihad 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 Di dalam Menyantuni Anak Yatin Jihad Seorang 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 Ibu Yang Melahirkan Anak Hamil Melahirkan Anak Jihad Karena Matinya Juga Mati Syahid Berarti Jihad Ini Ternyata Tidak Hanya Kekerasan Tetapi Ada Orang Orang Yang Tidak Memahami Islam Itu Ingin Menghapuskan Kata Jihad Di dalam Seluruh Kitab Di dalam Islam Tidak Mudah Menghilangkan Jihad Karena Jihad Tidak Berarti Selalu Peperangan Ada Sebuah Dialog Kecil Ini Kiriman Youtube Sekedar Untuk Menggambarkan Saja Orang Orang Non Muslim Itu Selalu Menuduh Islam Sebagai Agama Teroris Agama Yang Menganjurkan Peperangan Terjadinya Peristiwa WTC Itu Memberi Kesimpulan Kepada Orang Orang Di Barat Bahwa Islam Adalah Agama Kekerasan Karena Membunuh 3.000 Orang Di Menara Kembar Di Amerika Apa Sebenarnya Logikanya Itu Kita Perlu Bertanya Berapa Orang Yang Mati Di WTC 3.000 Orang Berapa Orang Yang Mati Di Afghanistan 15.000 Orang Berapa Orang Yang Mati Di Afghanistan Iraq Dan Syria Dan Israel Lebih Lebih Dari 100.000 Orang Jadi Kalau kita Dituduh Sebagai Agama Teroris Agama Yang Menganjurkan Kekerasan Ternyata Ada Lagi Orang Orang Yang Atas Nama Kemanusiaan Justru Membunuh Manusia Yang Tidak Berdosa Dan Itu Pun Juga Belum Tentu Yang Melakukan Pengeboman Menara Kembar Itu Orang Islam Orang Amerika Sendiri Membuktikan Bahwa Itu Bukan Pekerjaan Orang Orang Islam Ini Kita Harus Waswada Kita Harus Tetap Berjuang Menegakkan Kalimat Allah Memperjuangkan Akhidah Islam Berjihad Di jalan Allah Melalui Pendidikan Kegiatan Sosial Dan Sebagainya Mengembangkan Superdaya Manusia Melalui Berbagai Macam Sarana Dengan Harta Dan Jiwa Kita Berjihad Dengan Harta Kita Tidak Bisa Berkontribusi Dalam Pendidikan Kita Beri Harta Kita Tidak Bisa Mewakafkan Diri Untuk Perjuangan Mati Islam Kita Harta Kita Kami Ini Di Pesantren Itu Adalah Wakaf Diri Bukan Warta Kami Ini Adalah Pegawai Pegawai Tuhan Yang Tidak Pernah Pensiun Mati Hidup Adalah Berjuang Untuk Islam Di Pondok Pesantren Kami Adalah Wakaf Wakful Bashar Namanya Ini Ini Adalah Jahidu Bi Amwalikum Wa Anfusikum Nah Dengan Begitu Allah Kemudian Memberikan Tafsir Tafsirnya Adalah Orang-orang Yang Berjihad Di Jalan Allah Dalam Bentuk Apapun Akan Diberi Petunjuk Jalan-Jalan Jalan itu Apa Bisa Jadi Metode Bisa Jadi Temuan Teori Bisa Jadi Sistem Tetapi Kelanjutan Daripada Ayat Ini Menarik Dengan Syarat Kalau Anda Berjihad Dengan Di Jalan Allah Anda Harus Berjihad Dengan Ikhlas Dengan Amanah Dengan Ikhsan Akhir Daripada Ayat Itu Berbunyi Inna Allaha Lama Al Muhsinin Allah Itu Bersama Orang-orang Yang Berjihad Di Jalan Allah Fima Komil Ihsan Tingkatnya Bukan Kewajiban Lila Islam Tingkatnya Adalah Berislam Pada Tingkat Ihsan Yaitu Beribadah Di Jalan Allah Seakan Akan Allah Melihat Kita Setiap Saat Kalau Kita Tidak Bisa Melihat Allah Percayalah Allah Melihat Kita Keyakinan Itulah Keyakinan Orang Yang Disebut Dengan Muhsinin Orang Yang Berjihad Di Jalan Allah Tetapi Dengan Iman Di Dada Dan Dengan Kecitaan Kepada Allah Sehingga Apa Yang Dilakukan Itu Adalah Al Islam Pada Tingkat Ihsan Itulah Yang Yang Bagaimana Kita Membangun Generasi Rabbani Yang Ternyata Sarat Dengan Iman Ilmu Amal Islam Iman Ihsan Ini Ini Adalah Trilogi Yang Tidak Bisa Dipisahkan Tidak Akan Berislam Orang Yang Tidak Beriman Dan Tidak Akan Beriman Orang Tidak Berislam Dan Tidak Akan Berislam Orang Yang Tidak Beramal Oleh Sebab Itu Mari Dalam Swatsana Yang Serba Sulit Ini Kita Terus Menjaga Diri Kita Ku Anfusa Kumu Alikum Menaro Kita Jaga Keluarga Kita Yang Dari Sekecil Kecil Kita Jaga Masyarakat Kita Dari Sekecil Kecil Kita Jaga Masyarakat Yang Lebih Luas Yaitu Bangsa Indonesia Bangsa Indonesia Itu Adalah Kita Semuanya Bangsa Indonesia Adalah Majlis Ini Oleh Sebab Itu Kita Perbaiki Dari Situasi Dari Jumlah Yang Sekicil Kecil Menjadi Jumlah Yang Sebesar Besarnya Untuk Itu Mari Kita Akhiri Tau Sia Dan Cerama Ini Dengan Berdoa Bersama Sama Mudah Mudahan Allah Memberkahi Kita Semuanya Al-Fatiha 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh